Anda masih bersama kami pemirsa antusias masyarakat Kuala Tungkal yang ingin menonton festival takbiran membuat sepanjang jalan kota Kuala Tungkal menjadi macet. Hal ini dikarenakan masyarakat telah berada di pinggir jalan untuk menonton festival takbiran tersebut. Dimana festival ini merupakan tahunan sehingga euforia masyarakat untuk menonton menjadi sangat tinggi. Suasana malam takbiran di kota Kuala Tungkal terpantau padat merayam. Hal ini terlihat di sepanjang jalan kota Kuala Tungkal yang mengalami kemacetan. Hal ini terjadi dikarenakan antusias masyarakat cukup tinggi untuk menonton festival takbiran. Sebab telah dua tahun festival takbiran ditiadakan dikarenakan pandemi COVID-19. Bahkan terlihat kemacetan yang cukup panjang terjadi di jalan Patunas Simpang 4, kota Kuala Tungkal. Para petugas dari kepolisian dan dinas perhubungan pun tetap mengatur jalan agar kendaraan dapat tetap melintas dan tidak terjadi penumpukan kendaraan. Dalam kesempatan ini, Kanetur Jagwali Satlantas Polres Tanjung Cabung Barat, Ibda Hansi Mangunsog mengatakan, euforia masyarakat dalam menonton festival takbiran cukup tinggi, sehingga sepanjang jalan yang dilalui peserta festival takbiran dipadati masyarakat yang ingin menonton. Bahkan pengaturan jalur lalu lintas dibuat satu arah untuk sementara, terutama bagian dilalui oleh para peserta festival takbiran. Untuk malam takbiran ini, kami dari Satlantas Polres Tanjung Cabung Barat melakukan rekayasa lalu lintas agar terciptanya kamsel citar lantas, yang mana nanti akan kita lakukan upaya untuk pemenggalan jalan agar arus yang digunakan oleh peserta maupun pengunjung dapat berjalan dengan lancar. Dan kiranya nanti ini bisa dipatuhi oleh masyarakat Pola Tunggal Tajung Cabung Barat. Mungkin ini karena euforia sudah dua tahun tidak diadakan nih Bang ya? Nah benar, karena dua tahun ini selama pandemi kita tidak melaksanakan kegiatan arahkan sahur maupun takbiran ini. Maka di tahun 2022 ini kita melaksanakan takbiran dengan meriah yang mana nantinya ini tetap dilalui oleh dengan protokol kesehatan. Sementara itu, Anas yang merupakan salah seorang warga mengatakan, dirinya sangat bersyukur festival arahkan sahur dan festival takbiran pada tahun ini kembali digelar. Sebab kegiatan tersebut sangat dinanti dan ditunggu oleh masyarakat. Masyarakat antusias menunggu tomba takbiran ini. Karena kita sudah dua tahun waktu ini. Mungkin ini kemarin masyarakat antusias menyambut datangan ada dengan acara kayak gini. Berarti kalau kita lihat tadi rame juga lah Bang ya? Alhamdulillah, luar biasa. Berarti kalau kita selaku warga ini sangat bangga diri lah dengan adonnya ini Bang ya? Sebagai warga tanjepar, sangat bangga adanya ustipal, takbiran dan arahan sahur. Berarti ini memang sangat ditunggu lah Bang setiap tahunnya ya? Iya, setiap tahun itu rumah serangkat. Sebagai tradisi juga lah tahunan juga ya? Pada sejarah elektrisi sudah dari tahun 65 kalau salah. Berarti kita selaku warga asli tetap berharap harus ada lah setiap tahun diadakan seperti ini Bang ya? Sudah-sudah tahun yang akan datang kita adakan lebih meriah pada ini lagi. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.